Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin Donat kukus siram ya bunda Disini untuk bahan donatnya Udah saya siapkan Ini ada tepung terigu Saya pakai segitiga biru 250 gram atau 25 sdm Lalu gula pasir 3 sdm Susu cair hangat 100 ml Sedikit garam 1 sdm penuh margarin 1 butir telur Dan pernipan untuk ragi Bisa merek apa aja Ini saya gunakan setengah sdm Nah disini langkah pertama Saya akan Larutkan gula pasir Ini semua gula pasir Saya masukkan ke susu Cair hangatnya Hangat-hangat kuku aja ya bunda Lalu saya akan Tambahkan ragi instan Saya tambahkan setengah Sdm makan Nah seperti ini Tidak perlu penuh-penuh Selanjutnya Ini akan saya aduk Kita aduk Biar gulanya larut dulu Oh iya bunda sambil nonton Pastinya jangan lupa Like and subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Video-video baru saya Karena disini Tiap harinya Saya akan upload Satu video ya Nah sudah cukup Seperti ini Selanjutnya Saya sisihkan dulu ya Karena ini nanti Tidak saya mixer Cukup Dicampur-campur aja Dengan tangan Jadi ragi dan gulanya Saya cairkan Dengan susu cair Seperti ini Sebentar aja Kelihatan Mulai mengembang Ya ini Laginya Saya sisihkan dulu Selanjutnya Saya siapkan wadah Lalu saya pecahkan Satu butir telurnya Telur Saya akan kocok aja Dengan Sengok Seperti ini Nah setelah telur terpecah Saya masukkan Tepung krikunya Semua kita masukkan Lalu Ragi Susu cair Dan Gulanya ini Saya tuang langsung Semua Kedalam Adonan tepung Selanjutnya Ini Saya aduk-aduk aja Seperti ini Setelah kelihatan lembab Di sini Saya lanjutkan Nyampur Pakai tangan Nanti kalau kelihatan Si tepungnya ini Udah Apa itu Tidak ada yang kering Saya akan tambahkan Garam Dan margarinya Nah seperti ini Tidak apa-apa Di awal Memang Dekat seperti ini Sudah cukup Selanjutnya Garam Saya masukkan Pecimpit garam Dan margarinnya Kita campur kembali Ini tidak perlu Ini tidak perlu diureng seru Kita campur Sampai margarinnya Menyatu dengan Adonan tepungnya Gitu aja ya bunda Sambil Diremat-remat Kayak Bikin santan ya Biar 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 apa itu Margarinnya Cepat Tercampurnya Ini nanti Makin lama Tidak akan lengket Di tangan kita Setelah margarin Tercampur ya bunda Kayaknya Ini udah Benar-benar Tercampur ya bunda Selanjutnya Adonan Akan saya Bulatkan Ini Selanjutnya Saya akan tutup Dan istirahatkan Selama 30 menit Biar mengembang dulu ya Nah setelah Diistirahatkan 30 menit Ini adonan Sudah mengembang Banget Seperti ini Selanjutnya Saya akan Kempeskan Seperti ini Lalu saya akan Pindahkan ke Meja-meja Adonan jadi Kalis Seperti ini ya bunda Meski Tanpa Terlalu diureng Dicampur-campur aja Seperti ini Hasilnya Lalu Adonan akan Saya bagi Ini Saya akan Timbang Sekitar 25 gram Ya bunda Ini Sudah Saya Timbang ya Bunda Selanjutnya Saya akan Bulatkan Kita ambil Kita Bulatkan Seperti ini Nah setelah Bulat seperti ini Langsung saja Ini saya Siapkan Loyang Saya Tata Saya Masukkan Kedalam Loyang Seperti ini Ini Tadi Saya Kurangi Sedikit Ya bunda Jadi 20 bunda Kalau 25 Terlalu Besar Kalau 20 Seperti ini ya Kita Sisikan Lalu Saya Sediakan Loyang Lagi Seperti ini Donatnya Donatnya Siap Untuk Dikukus Ini Penuh Banget Seperti ini Yang satu Saya kasih Dikap Cantik Juga Nah ini bunda Pengukusannya Sudah mendidih ya Akhirnya Selanjutnya Donatnya Ini saya Masukkan Ini Yang satu Tadi Lalu Kita Kukus Dengan Api Sedang Cenderung Kecil Selama 15 Menit Nah ini Setelah 15 Menit Sudah Matang ya Bunda Wow Tambah Mengembang Setelah Matang Selanjutnya Saya Padamkan Api Kita Angkat Kita Dinginkan Setelah Dingin Bisa Dilepas Dari Loyangnya Bisa Langsung Kita Kasih Topping Topping Siraman Coklat Bunda Donat Kukusnya Tadi Sudah Dingin Selanjutnya Akan Saya Keluarkan Dari Loyangnya Langsung Saja Kita Keluarkan Seperti Ini Hasilnya Cantik Kita Taruh Di Cabronis Seperti Ini Yang Satunya Saya Akan Taruh Di Mika Seperti Ini Kita Taruh Satu Per Satu Seperti Ini Setelah Seperti Ini Bisa Ditambahkan Topping Disini Ada Coklat Coklat Blueberry Dan Coklat Stoverry Ini Ini Yang Satu Bagian Akan Saya Kasih Coklat Stoverry Nah Kita Lelehkan Seperti Ini Jadi Donat Kukus Disiram Coklat Seperti Ini Tambah Mantap Banget Yang Satunya Saya Akan Kasih Blueberry Dan Yang Besar Akan Saya Kasih Coklat Nah Seperti Ini Bisa Ditambahkan Topping Coklat Chip Ataupun Spiegel Gula Warna Ini Bunda Hasil Donat Kukus Silam Coklat Ini Coklat Nyalumer Enak Banget Donat Nya Sangat Empuk Seperti Ini Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Tati Tanpa Kita Oles Apapun Ya Bunda Mudah Sekali Dikeluarkan Dari Wadahnya Kita Lihat Dalamnya Dalamnya Sangat Lembut Silahkan Dicoba Bunda